selamat menikmati angkat tangan kanan antum dengan kolamnya siap angkat tangan kiri dengan kurusahnya amazing bismillah santri baru angkat tangan kanannya santri lama turunkan tangannya santri baru terima kasih kelas 2 angkat tangannya indah banget kalimatnya selami samurda almu kodas ini dengan kafa agar antum bisa hiasi ramadu santara karena bagi generasi muslimah yang di depan anak ini kalau antum dah belajar di almu kodasnya itu setengah-setengah tidak kafa jangan harap antum akan menjadi kebanggaan di negeri ini tapi kalau antum kafa all in all out di dalam alam almu kodas ini kami yakin antum akan menjadi kebanggaan di negeri ini sekarang antum tanya anak pak hebe bagaimana biar kami kafah di alam almu kodas ini siapa di antara antum nah yang akan terus bertahan di atas samurda almu kodas ini mengikuti sel mahkoda mengikuti kia yang adalah nahkodanya siapa di antara antum nah yang masih bertahan di alam almu kodas setahun kau antum kalau baru setahun antum tidak bertahan terhempas di alam samurda almu kodas ini masuk dia ke areal laut terbentang luas dan tak ada penolong sedikit pun berarti antum kalah disitu atau kakak kelas 6 antum sudah sekian lama di almu kodas tiba-tiba antum mengatakan pak hebe saya tidak bertahan berarti antum belum kafah di alam almu kodas ini antum yang kafah di alam almu kodas antum yang all in di alam almu kodas putri ini dialah nanti yang ketika ada tulisan di alam almu kodas prosesi graduation day prosesi wisuda antum dengan gagah disitu betul antum mengatakan ya Allah akhirnya anak wisuda bukankah itu impian antum baru antum disitu mengatakan ini yang dikatakan pak hebe candari itu saya harus kafah di alam pesanan ini pernah pernah antum berpikir sejenak aja kawan wahai santri baru yang baru sekian bulan mungkin disini wahai kelas 2 yang baru 2 tahun mungkin disini pernah antum berpikir sejenak sebentar aja andaikan antum suatu saat masuk ke dalam alam almu kodas disitu ada tulisan hafratu takhruj prosesi wisuda angkatan kesekian dan disitu ada nama antum maka kami yakin yang akan antum ingat hari itu adalah logo yang indah ini yang akan antum ingat adalah awal mula antum masuk ke gerbang almu kodas yang kakak kelas 6 6 tahun ke antun kelas 5 5 tahun ke antun kelas 4 4 tahun ke antun kelas 3 juga sama kelas 1 kelas 2 yang akan ingat adalah awal mula antun masuk ke gerbang almu kodas dalam keadaan zio you gak tau apa-apa no siapa kawan antun di awal antum masuk ke almu kodas gak ada ketika masuk ke almu kodas hari itu siapa kawan antum gak ada belum ada orang yang antum kenal yang menjadi kawan generasi santri baru almu kodas hari itu adalah tangan ibumu dan yang dia mengatakan nah yang bertarik orang dia semua yang pernah merasakan alam pesantren ustaz ustaz yang pernah merasakan alam pesantren pasti pernah mendengar besikan cinta dari ibunya di awal masuk ke kedua pesantren dengan lembut ibu itu megang pundak anak sambil mengatakan nah yang bertanya jangankan jangankan antum anak yang 30 tahun yang alu pernah masuk pesantren ibuku sambil mengatakan nah bismillah selamat berjuang di mana masuklah antum ke asrama dalam keadaan antum belum punya kawan hari itu betul sehari dua hari ibu itu hanya dia mengatakan nak ibu pamit ya hati-hati ya anak ya selamat berjuang ya anak ya ibu doakan dari jauh bapak doakan semua pasti merasakan besikan doa itu andaikan antum di alam pondok ini tidak kafah hanya setengah-setengah itu ibu nak pasti akan mengatakan oh kenapa anakku tak bentar di pondok kenapa anakku setengah-setengah di pondok ini kenapa dia tidak kafah maka saatnya antum mengatakan kepada alam amukodas payah bicandra di segmen satu anda bicara bismillah saya harus kafah di pondok ini baru satu menit anda bicara mata antum langsung berubah kata Pak Kiyai tadi apa ini Pak Yvi Candra ini adalah motivator yang suka bikin nangis anak orang lain ini jadi baru satu menit pertama anda bicara itu mata selalu menantap ke depan ada yang tersenyum karena antum ingin membahagiakan orang tua antum tapi senyum itu berubah menjadi air mata tapi antum tersenyum sambil berlendang air mata itu bentuknya lucu banget kawan jadi anak orang lihat dari depan wajahnya lucu menangis sambil tertawa tertawa sambil menangis makhluk seperti apa antum ini maka hari ini kita akan coba antum siap belajar kita akan coba hari ini kita on air sejak dan antum pasti pernah mendengar ada suara ini Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia sangsaka merah putih 78 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persadana santara presiden Republik Indonesia bersama tamu negara konferensi timur tengah dan Asia Pasifik tiba di istana negara hadirin di mohon berdiri siapa yang anak tatap hari itu bukan presidennya bukan wakil presidennya yang kamu tata siapa disamping kanan itu ada layar disitu ada tiri anak buka tiri itu disitu ibu anak lagi berin anak temui ibu anak saat itu anak pegang tangannya saat itu kami katakan ibu kenapa ibu menangis aku tahu jawaban ibu ya Allah masih ingat ibu kau teriak teriak di belakang panggung kecil kau teriak teriak gara-gara kau dibuli sama anak anak SDD kelas 1 sampai kelas 6 ibu masih ingat ketika kau masuk ke alat pesantren dan kau katakan baru seminggu kau di pesantren kau telepon dan mengatakan ibu sekarang doa ibu terkabul anak kau tampil sekarang di atas karpet meraih istana doa ibu terkabul karena apa punya impian yang luar biasa saat setelah keluar dari istana datang protokol dan penegaraan ajudan-ajudan presiden mereka bertanya apa mas 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 yang dari pesantren itu ya mas itu pertanyaan genak banget sesaat lagi anda akan mengikuti kabar petang di tv one memang beda tv one memang beda tidak mungkin kan saya bilangnya seperti ini tv one memang beda atau mollaku suara saya setelah itu dipanggil lagi orang-orang talent disitu ada orang-orang transmedia orang-orang transmedia bilang apa mas-mas suaramu itu voice over karena di pondok kita belum pernah mendapatkan produk namanya voice over apa ada pelajaran maga dari sunul ana dari sunul ana voice over jadi antun sekarang dapat ilmu baru oh apa hp itu namanya voice over yang bicaranya di belakang layak itu voice over kemarin ada almukodas all star show betul ada orang yang dicari di belakang panggung coming up next ladies and gentlemen omukodas all star show itu namanya voice over bergabunglah dengan trans tv dan kita bergabung dengan channel yang satu ini Anton nawak kedulu di rumah lagi belajar malam setelah belajar malam melihat di trans tv ada tayangan ini dan muncul dari suara yang rio bioskop trans tv ispe bioskop trans tv hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru bioskop trans tv hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal pertama kali tayang di layar kaca Indonesia semua itu hanya Anda temukan di bioskop trans tv bergabunglah suara itu bahas 1 dan bahas 2 pasti akan mengatakan oh ini makhluknya yang bicara itu bukan makhluk yang bicara itu namanya voice over namanya apa kalau udah ke trans tv pasti ke samping tapi dia punya kekurangan kekurangannya apa banyak cuma ada dua mobil ini punya kelebihan dan punya kekurangan kelebihannya walaupun bannya dua dia tetap bisa berjalan antum yang udah jangan lama-lama lihat gambar ini antum yang duduk depan amari ini kak yu punya kelebihan punya kekurangan antum bilang hey pak epi chandra janganlah kau so tau jangan so tau pak epi chandra wait 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 pak epi chandra tes satu dua tes satu dua oke pak epi chandra jangan so tau dari mana kau tau dari mana kau tau karakter kami ana bisa faham karakter antum bisa faham oke dua mulai yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah kesehatannya setengah-setengah yang mengangkat kedua tangan hah itu malah yang mengangkat kedua tangannya gak ikhlas berarti dia gak semangat gak terapai ceria siap ya kaya jangan sampai gagal kak ketika saya bilang buka tanganmu tetap terbuka tapi ketika anak bilang tutup tangan antum langsung tutup jangan sampai gagal kita mulai dari sekarang buka tutup buka tutup tutup eh eh kelas tiga sampai kelas enam antum pernah ikutan dulu di musik sana tapi hari ini jadi horor lagi kah banyak yang gak bagus mulai tutup 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 buka tutup buka tutup tutup eh eh kalau kelas tiga sampai kelas enam udah tau anak kawan kalau satu dan dua ada yang diantara antum yang buka tutup disalui istri bakas kalau apa kak antum salah gak ada orang yang udah nyatangannya udah turun anak khawatir kau sampai asrama kayak gini terus nanti kalau tepuk tangannya pelan-pelan biasanya suksesnya pelan-pelan selamat pagi itu ketika saya mengatakan selamat siang tepuk tanganmu dua kali selamat siang itu antum semuanya sambil melihat ke depan sebelah kekos anda rileks banget hari ini urusan kita belum selesai selamat pagi selamat siang jangan sampai yang lain diam anda tepuk tangan sendiri itu musibah bagi dia tadi antum buka tutup buka tutup anda salah aman gak ada yang tahu tapi kalau ini yang lain diam anda tepuk tangan sendiri itu semua mata menetap ke dia dan dia bilang astagfirullahaladz kita lihat ya kak ya hei kelas 4 sampai kelas 8 antum pernah ikutan dulu di masjid tapi hari ini nuansanya berbeda anda lebih fokus bersama depan banat hari ini dibandingkan waktu itu urusan kita belum selesai selamat pagi Alan Barbara dari California mengatakan orang yang tepuk tangan di bawah mulai-ulai sebetul anda kan belum selesai bicaranya masih koma itu tukang lupa anda sama mana tadi anda baru bicara anda baru bicara orang yang tepuk tangan di bawah itu yang di belakang langsung baru di almukodas terjadi biasanya enggak gitu kalau begitu antum bagus banget nih orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30% setengah hati setengah hati tepuk tangannya siap ya Bismillah selamat pagi itu dong semangat antum selamat pagi selamat siang selamat siang ini yang terakhir ketika saya mengatakan selamat malam enggak ada tepuk tangan sama sekali disini sering terjadi kiamatku bro besar-besar dulu kak disana itu kak di Tuk Mudali almukodas putra itu sangat cowok semua melakukan saya hari ini mereka takut salah hari ini filmnya akan berbeda atau boleh fokus tiga bolai dalam hitungan tiga dua satu biasa aja lihatnya dia melototin saya hari ini saya jadi takut dia melototin gini nih ngobrol sama ngukodas Ustadz anak kalau bicara depan gontor putri kayak gini dibikin relax dulu mereka kurusat kita belum selesai selamat pagi selamat siang kalau untuk bilang Pak Epi anak pernah Ustadz game kayak gini di Pramuka juga ada tapi kenapa hari ini horror banget Pak Epi selamat pagi ingat selamat malam gak ada ketuk tangan semua sekali sekali lagi safe di otakmu Ananda bilang di gontor putri di podok-podok putri yang lain safe di otakmu tetep aja gak yang salah mudah-mudahan disini aku tuh melototin betul hari ini lama-lama selamat pagi selamat malam apa ini Allah Allah apa aku bilang itu tangan hampir nempel gak jadi Allah Allah eh dulu jam 9 ini antum masih semangat terus kan terus enak kali kau yang duduk aku yang mau siap ya almukodas putri silahkan dibaca tulisannya ini dia ini dia Bipo Wahid Isdani Salazar lihat ashram ya ashram ya kaya kumbu padang saya almukodas kepada kaya kumbu apa besoknya pulang nih cowok ngalong kalau untuk pulang dia ajak dia gak dia hanya ajak tapi mudok-mudok ada kolok sana ada 9 orang di temen temen aku mau maaf tapi aku mohon ini kamu harus selesai pun aku yang mudok bagi bagi lain aku hafakan bagi orang dan aku jika yang mati pada tidak kau hati yang datang mempertulisak ku Alhamdulillah di arena Bagi tidak kau bisa melakukan kereta jalan-jalanmu Kalau orang tua kau sudah terakhir Pakai tidak kau nanti Besok menyelamatkan kami Wahai Aku bisa melihat Ada karena hari ini Ini bukan kereta jalan-jalanmu Aku bisa melihat Ada karena hari ini Saya bikin satrinya Saya bukan orang tua Sejak 2000-200, sekali lagi Bagi motivasi orang tua adalah Segmen politik Banyaknya antara satrin dan Terus tak ber物件 Menjadi kewakusut Terakhir B Sebentar Pengaturan Bersambung Bum Setiap kita punya impian Anggol punya impian Anggol punya impian Seperti impian seorang adik Yang curah kepada kakaknya Tanpa sepertahankan orang tua Anggol just Anggol punya perkembangan Anggol tidak akan berlaku di atas Banyak orang yang punya impian Terima kasih Terima kasih Krisis emosional Dia tak bisa menjaga emosinya Dia marah-marah kepada orang tua Karena dia tak berpondok Baru sekali berpondok dia marah-parah Orang tua yang dalam Bukan nasib senyuman Justru masih kelungan Kau kaku Ya Allah Kau kaku Ya Allah Kau kaku Ya Allah Ya Allah Ya Allah Jadi kumulir orang itu, orang itu antri yang berdua-dua Semakin dia berbicara, dia juga emosinya, dia juga terjaga Orang punya juga sakit, kecewa Anak itu dia kena virus Ibu datang, ayo datang Introduce yourself, perkenalkan lama dan dari mana Caranya seperti ini, kak Assalamualaikum Saya Ebi Jandra, dari Tasikmalaya Jadi gak gini Assalamualaikum, perkenalkan ya Jadi nama saya itu adalah Saya sebenarnya ada niat dari kemarin ya Selamat Assalamualaikum Saya Ebi Jandra, dari Tasikmalaya Assalamualaikum Saya Ebi Jandra, dari Jakarta Tiga, dua, mulai Assalamualaikum, saya sendiri dari Jakarta Saya sendiri dari Jakarta Amazing Alhamdulillah, gak kuat banget bicaranya Pasti ada keliru Anak Depok, dia maju ke depan Assalamualaikum, saya Depok, dari Tiduan Assalamualaikum, saya Depok Saya Depok, saya Depok Apaan-apaan? Satu-satul, saya Depok dan Depok Mas, berapa? Mas, berapa? Mas, berapa? Pegang mikrofonnya Silahkan dibacakan narasinya Ini dia Tiga, dua, silahkan Ingin menuang air ke gelas orang lain Hah? Hati-hati bacanya Agak denangkan mikrofonnya Mulai Ingin menuang air ke gelas orang lain Biar ke bacanya Buatkan sentih lah Mulai Ingin menuangkan air ke gelas orang lain Pastikan telah semua sendiri tidak kosong Ingin memberi ke pihak Ingin banget Ini memberi kebahagiaan Pada orang lain Pastikan kamu sendiri terisi kebahagiaan Mulai sekarang memperhatikan Sayangi dan bahagiaan dirimu Mulai sekarang memperhatikan Sayangi dan bahagiaan dirimu Ya, berapa? Terima kasih Sentihah bilang Jika ingin memperhatikan air ke gelas kosong Pastikan Gelas sendiri tidak kosong Betul? Jika akan Biar bisa ingin bagikan Pertama, tapi kamu sendiri Terisi bahagiaan dirimu Biar bisa ingin bagikan Tapi kamu sendiri Terisi bahagiaan dirimu So Biar bisa ingin memberikan Pak kota kepada orang tua Beri surga hati Tapi kamu sendiri Beri baca orang So Ustaz, saya hati-hati, aku tak tahu berpuluh untuk anak-anak-orang Tapi aku sendiri tak berterusan sampai kelas 6 So, ini bagian yang rendah, kau serius lagi ya Terima kasih, saya lebih cenderah sampai jumpa Terima kasih, saya lebih cenderah sampai jumpa Terima kasih, saya sentia sampai jumpa Sentia boleh saya perluan sekejap Bicara itu harus ada yang penting dengan audiensi Banyak santri yang dia bicara atau banyak ke atas Assalamualaikum, saya harapkan ke depan, orang-orang tidak ada semua di depan Jadi kalau dikira-kira, terangkat pada audiensi, yuk putih percaya diri Terima kasih, dari Jakarta, 3-2 mulai Assalamualaikum, saya Harim Nantipah, dari Cipro Saya panggil siapa? Hany Wait, Ustazah, tip Hany ini Hany ini karakter vokal yang cocok jadi MC Ya nanti kalau MC-MC jalan-jalan, kasih nanti Mena jadi MC gak, Hany? Belum mena jadi MC Mena jadi MC Mena gak Hany yang punya good vocal, Hany yang punya good vocal Jadi tampil sekali nanti, yuk tampil sebagai MC Hany, Assalamualaikum Lihat ke depan, cepat ya kaya, cepat ya Assalamualaikum 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 Cepat kah Hany, Assalamualaikum Waalaikumsalam Namanya siapa? Hany Nantipah Kelas berapa? Kelas 1 Punya wali kelas, namanya siapa? Ustazah Kudu Ustazah siapa? Ustazah Meli Ustazah siapa? Ustazah Meli Ada Ustazah Meli-nya di sini? Ada Oke Ustazah Meli dari mana? Dari Indramayu Dari Indramayu Betul Dari Indramayu? Betul Dan pelajaran yang kau suka banget di Bukodas adalah Gak ada yang kau suka? Sama gak? Pelajaran yang antur suka Pak Epi Saya suka banget pelajaran ini Apa itu pelajarannya? Masalah Terima kasih Dan beritahu lagi Materi hari ini adalah motivasi sangkri Betul? Betul Bersama pembicara Nama pembicaranya adalah Terima kasih Salah pembicara Salah kita Tidak Hal ini Kita baru kali ini Hampir 1 jam lebih Lihat di depan Cepat ya Salamualaikum Biasa Hari Nativa Kelas berapa Asramanya adalah Garaada 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 Dan sekarang di kamar berapa Kamar 102 Dan kamar 102 Pasti yuk punya wali kelas Nama wali kelasnya adalah Nama wali kelasnya adalah Usada Meli berasal dari mana Pelajaran yang anti-suka Dalam pelajaran Mahabud Ani adalah orang yang mengikuti peserta motivasi hari ini Siapa nama Pembicaranya Pahaya Bicara Bicara Garaada 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 Gini nih Kalau kita masak tinggoro kayak gini Siap baca narasnya ya Jangan bulu-bulu baca narasi ini Siap kan Bismillah Bicara mengatakan kepintaran akan menjadi ruang besar Merangat liru Kepintaran adalah karena faktor kerata Garaada 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 Sanggir baru kalau mau jika depannya Benar angle Watak Garaada 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 Saat itu di masjid putra itulah Semua berlindung ayah padahal Kenapa? Karena dikulakan kakak-kakak Tuhan yang selalu sudah dilamuknya Dia terlambat di rewisudah Karena dia punya suara Tuhan yang tak bisa berjalan Dia mengatakan kepada ayahnya Maafkan, aku tak bisa Menteri kamu dengan indah Tapi jangan indahnya suju Jangan bisa melayang Sampai mengatakan aku Dan paham makhluk Berarti motivation Adanya tubuh mahaqbah Dan paham of billwaye Takkan semua terjadi 2019 Sudah menarang aku badas Sudah berapa ribu orang Yang sudah tergugah hati Mungkin mencintai di dalam Para pertuanya Setelah bulan terakhir Termasuk aluh di dalam Bukandes Yang masih komunikasi dengan kami Sampai hari ini Terakhir ini Agar menunjukkan The power of billwaye Kita tak boleh sokong Kita tak boleh setelah-setelah Kau bikin bahagian dari mereka Bahagian dari mereka Karena ternyata Ungkapan penyakit itu Minda Dan jiria Bima letas kaisufu Angin itu Kadang berhempus Tidak sesuai dengan Keingat satu ayat Ini anak terin banget Dia lebih sudah Tapi Tadi Bitu depan aku Lebih sudah Mahaibin Ketika nama aku disebut Nanti baca Aku akan Menungguan togaku Untuk anakku Mahaibin Tapi Allah Mengandung Mahaibin Tiba-tiba Dia sakit Dan dia Menunggu Dia 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 Bukankah di bulan wujud saya melalui, selamat dan sukses, wisudawan-wujudawan, tapi di kiri kampus terbuka cekan untuk pahlawan dari pembinaan semangat. Dan jika disini utamalah rumah, siap layak untuk bergerak lagi. Ayahnya yang mau menguburkan selesai menguburkan putri, pasti akan mengubur dan berpindah. Setelah itu, dia lari dari area orang aman menuju ke kampus. Dia mengatakan, Pak MZ, saya adalah ayah dari alam rumah. Berselesaikan putri yang diuburkan. Tahniah diuburkan, ini adalah asal yang bermain. Isikan aku naik atas waktu pahlawan ini. Ketika kau menyebut nama ayah. Diisikan oleh protokolanku untuk menonjur ke atas pahlawan. Ini adalah ayah yang hebat, ayah yang ikhlas, ayah yang tulus. Ayah yang bangga beri selama putri. Walaupun ia sudah berlaku, tapi ini adalah asal yang ramai untuk mengadanya. Inilah yang ada diubur. Bicara apa-apa kan? Tapi bahasa cintanya itu dalam disini. Ayah ini tidak bicara apa-apa. Tapi disitu ada keistimewaan dan cinta yang dalam untuk putri. Ayah ini tidak bicara terlalu banyak disitu. Dia hanya berdoa untuk putri. Kapal ini terjadinya 2019. Bukankah aku menulis tadi. Ia diibatikan dengan doa. Bukankah aku menulis tadi ya. Rauh itu maaf. Bukankah aku tadi menulis. Kemohonan kita berai bimbi yang dibatasi ya. Tapi bimbi yang terlalu banyak berbatas. Bukankah aku mencatatkan dengan tulisanmu. Berdoa Allah sebanyak mungkin dan bersulisnya. Maka disitu ini. Besarnya kami mengatakan kepada generasi orang. Kodas putri. Saatnya untuk berdoa hari ini. Ya Allah Tuhwila Amaru Naya Ummul Panjah Al-Mur. Wa A'maru Walikina berjalan-ubur Powerahlah 사건. Wassal'ilat sayyatah saat ini. Wahasin amalkan ya. Dan perlaikilah apa-apa amal kami. Waliyah ni kuliyah hayi a'atilawati kitabillahi Qutu. itu mengolah satu Allah tapi dia berhenti tapi dia berbicara yang lupa itu terjadi jadi aku berkata hari ini biasa Allah yang ternyata nanti serta orang lain diluncur dan berjalan dari ya tepuk tangan untuk kita hari ini berbicara sekali asli warna-warni 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 warna sebaik dengan info yang ini mas yang pernah selamat menikmati berkusan ini doa-doa dengan Tuh sihat dan doa maafin sampai bertemu nanti dikembang kelasan anak-anak kakir dan berjalan warna-warni 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 warna walaikullahi wabarakatuh walaikullahi wabarakatuh selamat menikmati